Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emitem pilihan. Kali ini datang dari pertambangan batubara pemirsa yang tampaknya mulai merilis kinerja mereka untuk kuartal ketiga di 2022 ini. Di mana emitem pertambangan batubara, badan usaha milik negara PT Bukit Asam TBK atau PT BA mencatatkan lonjakan pendapatan dan lamba bersih di sepanjang 9 bulan pertama di 2022. Lonjakan kinerja ini terjadi di tengah peningkatan harga batubara. Dikuti dari laporan kinerja perseroan PT Bukit Asam TBK atau PT BA berhasil membukukan pendapatan 31,07 triliun rupiah pada kuartal 3 2022. Raihan ini melonjak 60,31 persen year on year dari sebelumnya 19,38 triliun rupiah per kuartal 3 2021. Dengan raihan ini, PT BA berhasil meraih laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk 10 triliun rupiah menonjakan 109,75 persen dari sebelumnya 4,76 triliun rupiah. Dengan raihan peningkatan pendapatan, beban pokok pendapatan PT BA ikut mengalami kenaikan mencapai 17,19 triliun rupiah. Dari sebelumnya 11,12 triliun rupiah. Namun PT BA berhasil mencatatkan perenaikan laba berhutang menjadi 13,87 triliun rupiah per kuartal 3 2022. Dari sebelumnya 8,25 triliun rupiah. PT BA juga mencatatkan kliabilitas 14,78 triliun rupiah per September 2022, naik dari 11,87 triliun rupiah pada akhir 2021. Ekuitas PT BA 26,43 triliun rupiah per September 2022, naik dari 24,25 triliun rupiah pada akhir tahun lalu. Total asit PT BA pun mencapai 41,22 triliun rupiah per kuartal 3 2022, naik dari sebelumnya 36,12 triliun rupiah. PT BA menggelontorkan investasi 8,35 triliun rupiah per kuartal 3 2022, naik drastis dari sebelumnya 600,35 miliar rupiah. Terutama karena peningkatan dividen pemegang saham 7,9 triliun rupiah, namun tingginya kas dari aktivitas operasi membuat kas setara kas akhir periode, mencapai 5,31 triliun rupiah, naik dari 4,81 triliun rupiah. Dan pemirsa apa yang sebenarnya terjadi untuk saham PT BA karena di tengah rilis kinerja mereka yang cukup bagus di kuartal ketiga, PT BA hari ini justru melemah di 0,52% di 3.790 di penutupan sesi kedua hari ini. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya pemirsa dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 3.850, kemudian PT BA mengalami penguatan ke 3.860 pemirsa. Bahkan di sepanjang perdagakan hari ini PT BA sempat menyentuh ke level tertingginya di 3.870. Kemudian pada penutupan sesi pertama pada siang tadi, PT BA jauh di bawah level yang lebih rendah di 3.810, kemudian mengalami penguatan tipis di pembukaan sesi kedua di 3.820. Namun di penutupan sesi kedua hari ini PT BA ditutup di zona merah dengan melemah di 0,52% dan ditutup di level yang lebih rendah di 3.790. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham PT BA di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Di Mei bergerak di level 3.700-an, tepatnya di 3.770. Di Juni ini mengalami penguatan signifikan pemirsa di 4.550. Bahkan secara intraday-nya di bulan Juni, PT BA sempat menyentuh ke level tertingginya di 4.600-an, tepatnya di 4.630. Juli kembali melandai ke 3.700-an, sementara di Agustus dan September kembali bergerak di atas 4.000-an pemirsa 4.280 dan 4.240. Dan bahkan di September sempat menyentuh ke level tertingginya di 4.400-an, tapi belum menyentuh ke level tertinggi di Juni di 4.600-an. Dan perdagakan hari ini kembali bergerak di bawah level 4.000-an, tepatnya di 3.810, bahkan di penutupan sesi kedua, ditutup di level yang lebih rendah di 3.790. Bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Kita akan coba lihat dari posisi PR-nya, pemirsa masih cukup murah di kisaran 3.56 kali, PSR-nya di 1.19 kali, PVV-nya juga di kisaran 1.95 kali, sementara PCFR di kisaran 3.56 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jodoh kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.